Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bapak, dengan siapa namanya? Dengan Pak Unyil, Pak. Oke, Pak Unyil. Pak Unyil, ini tuh bangunan apa sih? Bangunan kabupaten. Ini tahun-tahun? Terperkalai udah sekitar 22 tahun. 22 tahun, jadi 2001 ya kan? Iya, terhitung dari sini. Waktu dulu saya pernah liatin pocong di situ, di bawah pohon itu. Deket pohon-pohon pisang. Dan dulu kan banyak polisi, mobil-mobil kecelakaan lakal lantas, yang pada mati. Di bawah di sini ke mobil kecelakaan. Ditaruhlah di depan, yang mati. Tragis. Ini, kalau di ini dulu sejarahnya, katanya menurut paranormal, bekas pemanggalan kepala-kepala zaman dulu, tapi sekarang di sini kebanyakan sesosok anak-anak kecil. Apa pemanggalan? Dulu, sebelum gedung ini. Pemanggalan apa? Pemanggalan zaman Belanda rencak, katanya kata-kata paranormal di sini. Manusia? Manusia ya zaman Belanda, Jepang nggak sih. Saya juga mungkin tahu belum lahir. Itu ada yang dikatakan seperti itu, paranormal. Ditunjukkan pojok sih. Mungkin gedung ini belum ada nggak tahu. Kalau bangunan ini? Bangunan ini namanya perhutani. Maksudnya ada kecilian apa? Kalau menurut saya di sini ada... Seperti kuntilanak, Pak. Tapi pelihat belum cuman sering mengganggu ketok-ketok kaca waktu itu di samping. Tapi ketok kaca sekitar jam 1, jam 2. Setiap malam Kamis sering saya lihat. Bahkan anak saya sering pernah kemasukan. Anak saya. Kemasukan apa? Setiap malam. Nama saya Bapak Unyil. Dan itulah cerita saya dengan apa adanya setelah pengatuan Syahid. Tadi kan sebenernya udah nyampe. Terus aku bilang sama Sofyan, ini Mas Nunu dulu ya yang diinterview. Terus iya akhirnya aku minta anterin Pamin untuk cari toilet dulu. Tadi pada saat ke toilet, aku tuh ngedapetin banyak informasi. Cuman banyak banget gitu. Jadi kayak harus ngefilter nih kayak gak tau kenapa beda dari biasanya banyak gitu. Sama aku dapet nama Aini. Aku gak tau kenapa ada nama Aini di situ. Nah, ada hubungannya sama yang ada di sini. Entah itu berhubungan dengan mobil-mobil yang mengalami kecelakaan yang ditaruh di sini. Bangkeknya atau gimana, gak tau aku. Cuman banyak banget kayak tadi tuh ada anak yang diculik, ada perempuan yang dilecehkan, ada kayak antara geng, ada yang meninggal gitu. Dulu kita pernah ke sini cuman aku kok gak inget ya. Maksudnya mungkin kayaknya jalannya beda. Ya, di area lain gedung ini berarti 4 tahun yang lalu. Itu aja sih. Aku kalo ngeliat apakah itu dari yang kecelakaan itu gak tau juga. Karena belum tau ceritanya. Cuman memang bentuk-bentuknya macam-macam. Anda yang berdarah-darah. Tapi bisa jadi itu yang kecelakaan di depan gitu. Mesti diliat dulu apa. Sambah Sampai penyakit. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini, terjadi. Setiap kali saya bergerak dari Annabelle, entah saya terjadi kekakutan mobil, atau saya kehilangan mobil. Kenapa pindah? Tidak, siapa yang tidak tahu? Lanjut suara! Meluncetekan? Kebawakan! Bagaimana menutup? Pelabangan! Dari ketakutan. Ini adalah sesuai yang mila pelajaran satan. Seorang yang melatuknya Satan. Aduh! Kemudian? Kemudian saya melatuk di atas turun. Terima kasih telah menonton! 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 Saradik mungkin ada yang pernah mengingat tempat ini Jadi 4 tahun yang lalu kita pernah mengunjungi tempat ini Judulnya apa? Aku lupa lagi judulnya Jadi saradik mungkin ada yang ingat Ini tempatnya Dulu waktu kita closing disini ya Jadi kita pernah datang kesini 4 tahun yang lalu Tapi waktu itu Bang Fad lagi Ada kesibukan jadi gak ikut Aku Wisnu sama Bertiga Bertiga sama Pak Dem Oh berarti bukan gak ingat emang gue Belum kesini Judulnya apa? Korban narkoba Korban narkoba Korban narkoba Korban narkoba Korban narkoba Awal-awal kita pake night mode ya masnya? Iya pertama kali Masih night mode masih jelek lagi Gitu Boleh ditonton dulu Mungkin nonton ini dulu baru nonton ke belakang 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu Linknya ada disini Mana sih? Oh iya Oh link Tadi gue di kiri atas Anjir ada apa di kiri atas? Udah ready banget gue mau syutingnya Berapa tahun gue gak syutingnya? 2024 nih Iya kan udah setahun gak syuting Ternyata kalian nampil kan ya? Iya gue ingetnya Emang gue udah syuting lagi belum sih? Udah di bucap lagi ada Udah bang 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 Kita malah hampir lupa kalo ada padi Eh nanti kalian Tangga Januari Januari pertengahan kalian syuting Mbak gak ikut ya Dari mistri siapa? Gak dari mistri Sarah Cuman gue mantau aja Seru deh Jadi aku di control room Pertanggaan Januari Opas Aku juga ngontrol sama mbak Oh Fadi gak ada juga ya? Oh iya Artinya sebelum Fadi pergi tuh Karena dia sebulan gak ada Woy kemana pergi? Kan mau syuting Ini jangan ngomongnya pergi Kesannya kayak gue mau pergi kemana gitu Ya kan pergi syuting Kan gue gak bilang pergi ke Ramatulloh Bener? Ya udah Gapapa biasa mereka ini kok setia kok Kita jalannya laut mana? Kita mau telusuri lagi untuk recall atau Gak usah Langsung aja Oke yuk kita langsing aja ya Langsing Eh kemana kesana? Ya Situ Lihat sosok Aku bisa bilang ini nenek kunti ya Hah? Ketuanya? Iya maksudnya ini udah tua Kayak nenek-nenek Tapi kuntilanak Tapi ini serem banget Terus tadi gue sempet ngomong ada Ini kayaknya real kunti Iya maksudnya Dia yang lagi dibahas Atau ada satu lagi Banyak Masukannya Ini real kunti Terus ada ketuanya Looksnya tuh tua gitu Nah tapi Jadi aku ngeliatnya gini nih Ini kan ada satu si nenek nih Nekun ya Nenek kunti Nekun ini Ada anak buahnya nih banyak Masukannya Ya kan? Lima puluhan adalah Lima puluh, enam puluhan Sosok gitu Nah tapi di Tangannya Nekun ini Dia tuh kayak megang Megang beberapa Sosok yang Kalau menurut aku Kalau menurut aku Mungkin termasuk yang Tersesat gitu Earth Iya Lost soul Iya Tapi yang dipegang bukan Kuntilanak Bukan Jadi aku ngeliat dia begini Dan ini tuh ada beberapa sosok gitu ya Dan ini adalah Pasti Mereka yang tersesat gitu Earthbound Tapi sudah dikuasai sama dia Ya Aku gak tau apakah ini diambil paksa Atau emang Ada berapa lima? Satu tangan bisa ada Ada banyak Banyak kepalanya Banyak Sebelah sini juga banyak Ada anak kecil juga Yang dia pegang Ada beberapa yang Yang wajahnya Ada yang gak ada Ada yang Setengah badannya hancur Gitu Jadi Gak tau apakah dia Ngopi Ngopi Yang pernah diliat Jadi begitu Atau gimana Jadi Sosok-sosok yang mungkin Kecelakan atau apa Nah itu tuh diambil gitu Sama dia Dia makan dari situ Dia sih tidak mengintimidasi aku ya Karena buat aku kayak Oh yaudah gitu Maksudnya Nah Dia emang begini aja udah Dari dulu Cuman Tadi barusan aku coba tanya Kenapa kamu Melah apa Menyandrak Kayak apa sih Ya apa sih Apakah kamu memaksa mereka untuk Untuk Apa Untuk Ya ngambil lah Ngambil jiwanya Untuk ada bareng-bareng sama kamu gitu Apa di Jogok Aneh ya Nggak diambil energinya Nuk Dipegang aja gitu Kata dia Mereka tuh udah terlalu lama muter Daripada mereka Muter-muter gitu Jadi diambil sama dia Aneh deh Tapi nggak diisep Beda Nggak diambil energi Nggak lagi Dari yang si Nunu sama Oh itu topeng Nuk Siapa? Yang di copy paste sama dia Jadi Jadi dia bisa muncul dengan Siapapun yang dia pegang ini Hah? Untuk? Ya munculin ke orang-orang Oh i see Jadi Ini lucu ini baru pertama kali Ini tuh seperti koleksi Kulitnya dia Kulit skinnya dia Ya jadi Dia copy paste Sama apa yang pernah dia lihat Jadi itu dia bukan menyandara sosok Tapi Kayak Menggambarkan Menggambarkan Apa yang pernah dia copy paste Iya Oh jadi ini tuh Bukan energi-energi Ini semua adalah sosok-sosok Yang pernah dia lihat Iya Di copy paste Sama dia di copy paste Ntar dia muncul loh Ntar dia muncul jadi ini Muncul jadi itu Aku tanya tuh Tujuannya apa Ini yang gangguinnya orang aja Iya Oke Lucu Lucu sih Lalu udah nenek-nenek ya Nuk, bisa digambarkan Nuk Dia gede gak sih? Gede banget Gede banget Panjang-panjang gitu Soalnya tadi waktu pas Mbak cerita itu tuh Aku bayangin tuh Sampai bajunya pun Iya Kayak lebay gitu Terus Baju sama kulitnya dia tuh Kayak udah nyatu Nah itu aku gak tau tuh Cuman aku ngerasain Tangannya keluar Terus kayak Itam Nuk Kulitnya item Hmm Aku gak tau Cuman aku ngerasain dia tuh Kayak besar banget Iya Lu mau Gampar? Boleh Siapa? Mau digambar? Ini Lu Ini loh Oh salah Oh coba gue gambarnya Berarti sebenernya bisa ada korelasinya sama ciritanya si Bapak tadi Ada ciritanya si Bapak tadi Oh iya Bapak tadi siapa? Harusumber Harusumber bilang ada sosok hitam gede banget ya Iya Ya tadi Lewat Burung disana Sosok gendero bo Tingginya Pernah saya liat bayangan Sekitar 4 meter anah Bayangan lewat Saya lagi duduk Panjang lewat Langkah Seperti bayangan ini Tinggi bener kapinya Lihat langsung kaget lagi ngopi Jadi kita Masih siang sih Jam setengah sembilan Sarifnya gitu Waktu saya tinggal disitu Lewat Duduk pojok sih Itu yang saya tunjukin Di atas Di atas ya Pojoknya Bisa tinggi banget ngertanya Dibilang sosok hitam gede banget Oh iya Suka kemana-mana gitu Di gedung ini katanya Gede gak sih? Iya Keluarin kita tuh udah mau Apa no? Gen apa kemarin kita? Hmm Apa? Kunde Kunti hybrid sama Uwo Jadi apa? Kunderwo Kunderwo Keren banget kita Kalo ini Nekun Nenek Kunti Ya Boleh dimasukin Itu ntar diingetin ya Oke Tim Tid 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 Lagi Co Udah Tid Apa? motor apa enggak lihat aja doang dulu sana jangan di lawan Bang Hai usai Mkd suruh lihatin berkelihatan go Hai orang lagi lihat jangan ngalangin enggak tahu sih lu 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 mau ngambil gambar dulu enggak kayak kayak prajurit perang gitu tapi tapi nggak pakai baju ya Oh gambar dong itu sana ada beberapa cepet bajunya lain-lain aku belum semua belum kelihatan bisa Bang banyak banget enggak kayak gini dibayangin 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 mbak kayak gini nih kalau bisa kalau mbak saman ya iya coya enggak kadang-kadang suka ini suka lu kalau misalnya saman bisa saman pasukan gitu kayak gini kali ya kali enggak coya bukan maksudnya ya rame banget sih terus udah tua karena ini jatuhnya kayak sesepuh gitu kali ya warnanya merah merah semua sampai ada yang hitam tau merah semua tuh mereka apasih si energinya si nekun ini apa ini ada beberapa yang nggak merah tapi kebanyakan energinya merah merah tuh berarti udah pekat banget tua tua ini gua mau ngerti mau lagi anjir belum mbak aku belum lihat apa-apa mbak coba bang Fawad ini berisik sih ya iya mau agak ngebahas di dalam sini ya iya biar nggak berisik ya nanti aja disini dapet informasi nanti ya cepat ya bang aku pernah mengabdikan Diriku Pada Rajaku Oke Terus Andalah Salah satu Orang Kepercayaannya Hmm pernah hidup nih berarti nih Pernah hidup ya Tugasnya kamu apa ya Tugas kamu dari Raja apa ya Aku cari Gawic ya Aku Terlahir Lain Daripada yang lain Apa yang ditugaskan Raja Kepada diri kamu Melihat Masa depan Apa Kedepan Aku Dari kecil kamu bisa seperti itu Terlahir Terlahir Kamu punya saudara Kamu anak tunggal Keluarga kamu juga bisa seperti kamu Ayah Ibu Siapa nama kamu Apakah Raja kamu baik Apa saja yang diperlintah Raja kamu terhadap diri kamu Masuk Hah Masuk 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 Cari tau Tentang Lawan Oke Lalu Kamu menyamar Meracuni Meracuni Lawan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Apa ini yang kamu pegang Ini apa yang kamu pegang Yang aku pelajari dulu Hah Kamu belajar dimana Yang akhirnya menguasai Kamu pelajarin dimana ini Ini semua ilmu kamu Di hutan Ada guru Kok kamu bisa tau Kamu bisa dapet kekuatan ini dari mana Ini sih nekun Ini cuma kerajaan mbak dia Apa sih dia kayak agent Aku ngeliat ini masih muda ya Versi mudanya dia Dia memang terlahir Dia punya kemampuan Tapi dia lebih ke recognition Jadi dia ngeliat masa depan Si Raja ini mendengar tentang dia Karena dia adalah anak dari selir salah satu panglimanya Bukan istri saya Anak dari selir Diangkatlah dia masuk Selir panglimanya dia Bukan selir aja ya Iya Apa Akhirnya Dia dibesarkan Diajarin Untuk Bisa Apa Mempelajari Kayak Kayak Warrior Dia bisa Bisa ngerti bela diri dan segala macam itu Cuman memang Mungkin itu penting ya Iya dan dia ada punya guru Punya guru tuh dia kayak ilmu Apa namanya Kayak Pernafasan Terus dia silat Kayak gitu-gitu loh Kayak Bagus ininya Karena sebenernya dia terlahir dengan kemampuan ini Gitu ya Dia Mengabdi Emang ngabdi aja Mengabdi kepada Rajanya Istilahnya tuh Disuruh apa juga mau Oke Iya Dan Iya bawaan Apa Anaknya panglima Iya pekerjaannya Dia memang Menyusup Kayak Fadi dulu Menyusup ke Daerah musuh Terus habis itu ntar Disuruh Akan disuruh Tugasnya nanti Sesuai dengan laporannya Nanti akan disuruh Misalnya dia Harus bunuh orang atau apa gitu Cuman Ancurin supply kah Bunuh orang Apapun ya Apapun itu Banyak Tapi ini cewek Versi cewek Versi cewek Dan ditambah dia Nggak kelihatan sama sekali Kayak tampilannya Tapi dia Aku sih bilangnya Ini ya Wajahnya manis Aku nggak bilang yang cantik banget Enggak Tapi ada sesuatu Di Di dia Yang Bikin orang tuh kayak Gitu Kayak Dari dalem gitu Ininya ya Auranya Nggak tau ya Bener apa enggak Nyusupnya dia tuh Bukan Bukan kayak Versi aku yang dulu Nyusupnya dia mungkin Karena dia cewek Nggak kelihatan berotot juga Enggak Kayak orang biasa Iya dia menggunakan Kemolekan dia Iya Tadi aku ngerasain itu sih Tapi dia pinter Lu bisa ngasih racun Ke orang yang tepat Lu yang ngasih racun Bukan prajurit Pasti itu minimal Levelan atas Kalau bisa Raja Rajanya langsung Atau pangerannya Berarti kan dia Bisa nyamar Sampai punya akses Masuk ke situ Nah ini Ini udah lama banget ya Karena aku Nggak tuh gelap gitu semuanya Nggak tau nih Ada sesuatu hal yang terjadi Yang ada hubungannya sama hatinya dia Oke aku belum tau kok ini Ini aku tadi rasakan pada saat Apa ya Kenapa badan lu jadi hitam banget semua Dan kenapa lu lari ke hutan Kenapa Ada bayi di perut lu Kenapa Lu mati di dalam keadaan kayak gitu Mati kenapa? Ya makanya ini ada Ada bayi di dalam perutnya dia Oke Dan dia itu lagi sedang Apa Kayak Karena kemarahannya dia Jadi dia tuh kayak Sengaja Summoning Atau memanggil Yang jahat Untuk menguasai dia Jadi Kayaknya Patah hati Nah mungkin ini ada hubungannya dengan Si raja Nggak tau raja Nggak tau siapa yang ngambilin dia Bisa jadi raja Gue asum Curiganya Curiganya ke raja sih Karena Ini ada 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 cinta dan kecemburuan disini Karena Mungkin pada saat Pada zaman dulu itu ya Biasa banget Seorang raja memiliki banyak istri Dan ada yang Ada selirnya juga Kalau selir itu dinikahin nggak sih? Dinikahin Dinikah siri gitu kali ya Tapi nggak sah gitu Eh gimana sih? Nggak Dinikahin Tapi Emang jadinya Pejabatannya cuma selir Bukan ibu negara aja taunya Iya Tapi Kalau misalnya Ada istri satu istri dua Itu selir atau bukan? Bukan ya? Selir Oh selir ya? Oke Tapi Tapi ratu juga bukan? Yang ratu itu cuma istri satu doang Kalau zaman dulu Bukannya yang pertama itu Yang adalah ikut negara Oh ratunya Ratunya gitu Kedua, tiga, empat Sampai itu udah selir Oh Kadang-kadang suka yang selirnya itu Berusaha ngebunuh Yang satu Oh untuk jadi ratu Oh iya oke Nah ini tuh Dia nggak dijadikan selir juga Tapi kayak Ya ada Nggak tuh deh Kayak banyak soalnya nih Ada cewek-ceweknya banyak nih Nah Aku ngerasain itu Bener ya mbak Kayak Dia tuh Gini Tadi kan Asumsi aku adalah Karena dia Anaknya Panglimanya Ini anaknya Panglima Raja terdahulu ya? Iya nggak sih? Maksudnya Oh dari Raja sebelumnya Raja sebelumnya Ayahnya si Raja Ayahnya si Raja Iya Karena lebih tua ya Iya Jadi waktu anak ini lahir Si Nekon ini lahir Rajanya udah ganti Eh maksudnya pas umurnya sih gitu Umurnya nggak beda jauh Nggak tahu nanya, nanya, nanya Terus, terus Terus udah gitu Tadi kan aku bilang bahwa Mungkin karena Dedikasi Ayahnya sebagai seorang Panglima Bahwa Gue Panglima nih Gue selalu menuruti Apa kemauan Raja Nah Dia ngelakuin itu Karena didikan dari Ayahnya Si Panglima ini Tapi baper Sama si Raja Sampai akhirnya Dia melakukan hal yang Diluar dari Kemampuan dia pun Karena demi si Raja Jadi udah diluar dari Kapasitas dia sebagai seorang Jadi juga bukan Panglima juga Sebenernya kan Dari sebelumnya juga memang Ada hati ya Kayak emang udah ada rasa itu Cuman Apa Sebenernya saling ini kok Saling Kalau aku ngerasainnya ini Sebenernya Rajanya cinta juga Oh berarti bukan Bukan bertepuk sebelah tangan Bukan bertepuk sebelah tangan Bukan si ceweknya yang Sobra aja gitu Tapi Ini aku barusan Dapet ini ya Kayak memori ya Apa? Yang pada saat dia hancur itu Memang emang itu Sengaja dibesarkan Untuk emang dilahirkan Tapi Mungkin ratunya dari si Raja ini Tau Tau Terus Scene-nya itu berhadapan Ada semuanya Si Raja Semua itu Raja Ratu Ada di depan Mal lima apa segala macem ya Dan menteri-menterinya Nah Rajanya tidak Mau mengakui Gitu Hancur Iya Padahal Si Rajanya mungkin Dia juga Code of guard Bukan Dia kayak Dia sedang ada sesuatu hal Yang kalau dia ngomong Bisa berantakan Karena si ratunya ini Dari daerah lain Kayak apa ya Kayak kawin karena politik Gitu loh Iya Aku baru mau ngomong gitu Iya Jadi Dia punya kekuatan si kerajaan itu Karena kawin politik itu Iya Jadi kalau Dia macam-macam Gitu loh Kayak Ribet banget nih Pecah koalisinya Ribet banget nih Keadaannya Nah Jadi dia punya Punya Jadi ini dua kerajaan Jadi satu ya Jatohnya ya Ketika nikah si Raja ini ya Ada selir lagi Tapi kayak Dia B aja lagi Lebih ke si witchnya ini Oh kita nyebutnya boleh Witch ya Anjir Tadi aku bilang Aku ngerasanya kayak dia witchnya Iya Tapi aku misikin disitu Tapi ini sebenarnya white witch ya Maksudnya Awalnya Awalnya Terus Tapi karena kejadian itu tadi Hancur hatinya Aku tahu sih rasanya Kalau hancur hati itu kayak gimana Gimana Kayak dia Langsung Dia punya mimpi gitu Sama Raja ini Walaupun misalnya gak mungkin gitu ya Tapi paling gak Dia gak nyangka si Raja ini Bisa ngomong Mengeluarkan kata-kata itu gitu Mungkin lebih ke situ sih Kayak sedih aja Ya dia menerima bahwa Karena dia terlahir dari seorang selir juga Jadi dia menerima Kalau misalnya emang Gue gak akan pernah bisa jadi di posisi Ratu Dan dia gak ada keinginan untuk ke situ sama sekali Ini banget emang karena cinta aja Cuman ya karena perkataannya si Raja pada saat itu Akhirnya dia Bener-bener Ke hutan Anjur Kayak Ke hutan Kayak Tapi itu semua dilakukan dia Karena dia emosi ya Dia nangis Dia Yang namanya godaannya Dia sebagai orang yang memiliki kemampuan Dan dia sangat peka Jadi disitu masuk setan Banyak bisikan-bisikan ya Dedemit-dedemit disitu Mbak itu anaknya sampai lahir gak ya? Gak tau nih aku lagi liat nih Tapi ini perutnya udah gede ya Tapi belum nyampe sembilan Tapi udah Ini dia posisinya pake Kain Kembenan gitu ya Kain tapi warnanya hitam semuanya Dia duduk Romo tuh udah diuntel-untel Dia bener-bener di hutan Duduk kayak Semedi aja gitu Dia manggil sesuatu Dan dia mendapatkan sesuatu pada saat dia Disitu Yang gelap yang dateng gitu Dan dia berubah disitu Dia tidak pernah Maksudnya Udah gak pernah balik lagi ke iselanya Kalau ke Raja itu Kota Dia udah gak pernah ke kota lagi Ini dia lah yang ngomong nih Ngomong apa dia? Aku Terlalu Jauh lagi Aku pergi Aku meninggalkan Aku meninggalkan Badan ini terlalu lama Aku pergi terlalu jauh Terus siapa yang ada di badan kamu? Kamu gak bisa balik lagi ke badan kamu? Sudah terlambat Kamu tidak bisa kembali ke badan kamu Atau kamu tidak bisa kembali karena Hati kamu yang sudah hancur? Karena sudah terlalu Apa yang kamu undang? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah kamu mendapatkan kekuatan itu? Tidak Tidak ada Bagaimana dengan anak kamu? Akhir Apa yang terjadi sama anak kamu? Terlambat Apa yang terlambat? Mereka mau ambilnya Mereka siapa? Kekuatan hitam Kapan kamu sadar bahwa kekuatan itu tidak baik untuk kamu? Seberapa kuatnya Yang datang Seberapa pun banyaknya Yang aku telah jari Tetap tidak bisa menghilangkan apa yang ada di rasa ini Iya Sedalam itu cinta kamu sama Raja Kamu mau melakukan apa aja Demi Raja Iya Apa yang ingin kamu sampaikan Kalau kamu bisa bicara dengan Raja kembali Apa yang ingin kamu utarakan Kalau kamu punya kesempatan itu? Apa yang ingin kamu utarakan kepada Raja Kalau kamu punya kesempatan untuk bicara dengan Raja Berdua saja Tanpa ada Ratu Ataupun menteri-menteri yang lain Katakan Jangan ditahan Aku Sudah Melihat ini Seharusnya aku mencintainya dalam dia Tidak perlu aku ungkapkan Sekarang aku membayar hukumannya Karena aku sudah meluluh anak ini Karena kebodohan Kok bisa anaknya bisa terbunuh? Apa yang kamu lakukan? Aku pergi terlalu jauh Tidak bisa kembali masuk Kedalam badan kamu? Oh Hati-hati Mbak dia itu Raja Sukma Dicabut Kelamaan, ketika bertapa, tiba-tiba badannya udah ada yang ngisi. Iya, di jebak sama iblisnya. Kan dia lagi hamil, makanan. Jadi pas masuk, pas dia balik, dia mau masuk nggak bisa. Pas dia udah masuk, bayinya udah meninggal. Ini udah, semuanya udah. Keluar tapi? Darah ya, meninggal udah. Oh, stillborn, keguguran itu. Jadi pada saat dia sekarat, Jadi dia diem aja di hutan, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Itu darah semua. Di situ dia muter itu. Kayak, what have I done gitu. Ngapain gue? Dia nyimpen ini. Bolanya dia kasih lihat ke aku. Kekuatannya? Iya, ini yang aku dapatkan waktu itu. Kekuatan jahat, kekuatan hitam itu bisa seperti ini, dia bilang. Tumbalnya ya, aku kehilangan anakku dan aku. Kata dia. Pohonin banget. Nah itu tuh, sumpah demi Allah. Demi Allah tadi gue mau ngomong di pohonin gede banget. Oh my God, deh banget. Itu dia kayak, jadi duduknya tuh di akar-akar gede gitu. Bisa masuk ke dalam. Itu darah. Nah, jadi pas pada saat dia sadar udah, gila sih pecah banget sih. Jadi kayaknya emang sengaja di keep sukmanya. Ya gimana orang mau percaya sama yang jahat gimana sih? Iya. Tapi dia, karena mungkin dia punya kemampuan, inceran juga kan gitu. Jadi makanan nih, udah gitu dia lagi hamil gitu. Nah, pada saat dia sekarat itu akhirnya dia kayak menghukum dirinya. Nah, makanya kalau diperhatikan badanan dia itu warnanya sama seperti pohon yang Bang Fath lihat. Hitam. Kayak akar itu bentuknya. Dia disitu aja udah, gak pernah dikubur, gak pernah apa udah. Iya, disitu aja. Kadang sama anak yang kekuburan itu. Iya. Tujuh bulanan kayaknya deh. Gila banget sih nih. Tapi ya akhirnya wujudnya dia sekarang kayak memang lebih tua. Kayak keliatan seperti nenek-nenek. Jadi bukan wujudnya dia pada saat dia meninggal. Cuman menurut dia, sampai hari ini dia masih cinta sama. Bisa raja. Masa sih? Mas Nuh lu mana ya? Oh udah. Pas. Oke. Wisnu boleh sambil kasih lihat dulu ke Sarah Dix. Sambil mbak... Oh iya. Iya, mana pas. Oke. Oke. Jadi warna kulitnya ini hitam ya. Ini semuanya hitam. Seperti warna pohon yang tepat dia meninggal. Ini di pohon besar sekali. Jadi sosok ini meninggalnya tidak seperti ini Nuh. Jadi dia sakit hati. Karena semua. Oh one is human. One is human. Jadi dia seperti ini karena dia ngerasa oke ini adalah hukuman yang pas buat gua. Karena dia sakit hati. Dia lari ke hutan. Dia mencari ilmu ke yang gelap. Oke. Dijebak sama iblisnya. 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 Ada momen dimana. Dia ngerogo sukmo. Sukmanya diambil. Dia mau balik ke badannya nggak bisa. Ya. Soalnya udah diambil alis sama. Ya. Bayinya keguguran. Diambil. Ada bayinya kan? Bayinya diambil. Terus pada saat dia sadar bayinya udah meninggal. Sudara semua. Itu dia baru buter tuh. Dia bilang tadi ada kata-kata seharusnya dia mencintai dalam dia. Jadi. Karena. Dia udah punya vision ini. Kan dia bisa ngeliat masa depan soalnya. Tapi dia ngerasa kayak. Nggak sih itu mungkin kayak. Oh dia ada gift juga gitu. Iya dia precognition. Dia bisa liat masa depan. Jadi kayak. Dia berkali-kali ngomong ke dirinya gitu. Kan gua udah tau ya. Nggak mungkin gua. Bisa bersandingan sama raja gitu. Tapi itu juga bukan yang dia mau. Karena dia. Karena emang cinta aja. Tulus aja udah. Tulus aja gitu. Untuk bisa. Untuk bisa. Barang aja tuh udah. Gimana banget. Cuman kecium. Nah. Kecium gara-gara. Ini cewek udah hamil. Akhirnya dibikin lah kayak. Panggil. Si. Nggak tau lah namanya. Sri. Tri. Siapalah. Panggil. Terus disidang. Ditanya. Ini anak siapa. Langsung ada raja. Anak lu bukan. Rajanya nggak ngaku. Bukan. Belum-belum. Pokoknya ada kalimat. Kalimat yang menyakitkan dia. Menyakiti hati dia lah. Tadi yang terafirmasi. Oke. Nggak mengandung. Pas lagi gambar. Aku ngerasa kayak. Di belakang ada yang. Ada yang. Mengendalikan dia. Ini. Ini. Ternyata tadi mbak bilang. Sejarahnya dia. Iya. Tapi dia menghukum dirinya. Makanya seperti ini. Jadi ini. Dan memang dia. Mengumpulkan. Ini pasukannya dia. Jadi dia. Apa. Kayak. Maksudnya menghukum dirinya sendiri? Karena kan. Karena dia bayinya meninggal. Menurut dia. Dia yang membunuh anaknya. Nah. Jadi dia. Menghukum dirinya. Jadi seperti ini. Terus dia mengabdikan dirinya lagi. Untuk siapapun yang. Butuh bantuannya. Jadi dia pernah punya tuan. Ketika dia udah meninggal. Seperti ini. Setelah ini. Setelah jadi seperti ini. Makanya punya ini. Ada pasukan. Paham. Odin. Iya iya paham. Nggak ya nggak boleh ya. Astaga jemcil. Jangan. Jangan. Hah. Enggak. Enggak. Tadi ada pikiran ini. Nggak mungkin ini. Nunggu ngomong dulu boleh nggak? Boleh. Kita berapa kali kan. Kita ke lokasi yang. Kita bilang. Ada ratu kuntinya. Nah. Ratu kunti ini. Mungkin ya. Eee. Fast life nya. Mereka ini. Punya ilmu. Punya gift. Dan supaya makanya. Mereka bisa punya pasukan. Sama seperti ini. Kalau ini nih. Tapi ini. 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 Kalau nanti dicutur tadi gue penasaran. Enggak. Kalau ini. Enggak. Tadi barusan gue kepikiran kayak. Dia punya tuan. Bisa nggak ya gue begini. Enggak. Enggak boleh. Astaga jenco ya. Enggak bisa aja. Iya enggak. Terus. Jadi. Dia pernah punya tuani. Nah. Tuani ini. Eee. Bukan raja ya. Tapi maksudnya memang. Memang. Kayak panglima. Gitu-gitu. Dia menggunakan ini untuk. Emang untuk perang. Jadi untuk. Aku nggak tahu ya kegunaannya apa ya. Cuma si pasukan ini dulu ada gunanya. Jadi dia mengumpulkan. Lelembut ini. Perempuan-perempuan ini. Untuk. Jadi pasukan-pasukan. Intinya dari si panglima ini tuh. Kayak dikasih kekuatan gitu. Pas lagi perang. Enggak tahu bener nggak? Jadi kalau. Kedulu. Aku nggak tahu ya. Apakah pernah ada. Kalau tahu ceritanya. Mungkin bisa di-share. Aku juga nggak tahu nih. Aku cuma cerita dari apa yang aku lihat. Jadi dulu itu. Si musuhnya bisa ngelihat kayak. Kok prajuritnya ramutnya panjang semua. Sampai dilepas-lepas gitu. Pasukan metal. Kayak. Maksudnya. Kayak. Bisa kayak. Kayak nyelimuri. Tau nggak. Nyelimuri terus jadi. Nyelimuri apa itu ya. Nyelimuri tuh kayak ini loh. Kayak. Kayak pertamanya ngelihat kok kayak. Perempuan gitu. Pas udah deket kayak. Kayak. Jadi kayak. Kayak di. Nyelimuri apa ya. Penglihatannya tuh kayak dibikin. Halusinasi dulu. Oke. Terus udah pas deket. Dia nggak sadar. Udah tusuk gitu. Jadi dibunuh. Tapi cowok ini. Iya. Jadi kayak. Oke. Ada satu batalion. Apa prajurit gitu. Laki-laki gitu. Maksudnya dengan agamanya dan segala macem. Cuman. Orang yang lihat itu kayak. Kok siapa cewek-cewek ini gitu. Nyampur kayak undead. Undead soldier gitu loh. Jadinya. Jadi kayak. Jadi kayak. Bukan undead soldier loh. Bukan undead soldier loh. Luksnya. Luksnya tuh kayak. Kayak. Jadi kayak dibikin. Berhalusinasi. Sampai akhirnya. Kan mereka akhirnya kayak. Ini apa sih. Sampai akhirnya udah di depannya mereka. Dibunuh langsung. Iya. Gue paham. Nah ini dia. Dia menghukum dirinya. Karena tadi. Ya itu yang gue bilang bahwa. Untuk dipakai perang. Jadi ada satu. Mungkin satu batalion itu berapa ya. Banyak. Nah dihitung ya. Ini mereka lagi di atas. Terbang semua ya. Ada yang atas. Sisi. Rami banget. Dikelilingin kita. Wah. Tadi lagi gambar. Wah. Cewek-cewek lagi semua. Kayak. Kunti yang. Ngajak-ngajak dulu. Kayak kunti-kunti. Aduh gadis. Maaf ya gadis. Kenapa? Nah ini gadis. Ya gadis maaf ya. Enggak. Kamu gadis ini. Kuntilanak. Apa ya. Kuntilanak. Modern ya. Kalau ini tuh. Ini tuh. Drill ini. Apa? Ada perksnya. Ada ini. Ini kayak. Iya. Yang ilmu. Pasukan. Pasukan ya. Pasukan. Dia. Apa? Ada nama gak mbak? Ada. Depannya Nyi. Terigeni. Terigeni. Bang Fan dapet nama ya? Dapet nama ya? dikelilingin kita nih cita-citanya apa yang punya posukan kuntilanak coy tapi kalau tadi mbak bilang once dia pernah punya master ya dengan powerful nih masternya ini powerful ada masternya ya berarti master ini bisa-bisa contain dia iya tapi muncul jadi dia tidak di buang banget gimana gue udah nombor ini cobain enggak papa nggak papa saja ya lo di tangan mbak Hai aduh Maaf ya, kita pegangnya di sini ya Mbak? Iya Ini ga apaan ini? Namanya Trigeni ya? Maaf ya, maaf ini agak sedikit turun Berapa kali pernah ngerasain ini, emang gini ratanya nih Bisa ga Mbak? Dia disuruh balikin kayak dia jaman dulu Wujudnya? Bisa Iya Maksudnya kalo misalnya Kalo Mbak... Menurut dia gini? Dia mau hukum dirinya kan? Iya, menurut dia dia belum pantas Karena masih menurut dia itu adalah Ini hukuman yang harus gue jalanin lah Gitu, dia masih ngerasa bersalah Gara-gara ketolohan gue Tapi sebenernya bisa Iya, bisa Mbak Tri Dan uniknya ya Bang Fatih tadi pas pada saat Nyai Pada saat menurutnya Gambar gitu Sama sekali ga ada perasaan intimidasi Ah sih? Ga ada Gue ngerasa walaupun kita dikelilingin sama pasukan-pasukannya pun Ga mengintimidit Cuman looks aja begitu, cuman sama sekali ga ada ngerasa kayak Coba Wisnu tadi mau Tekanan apa segala macem Kan Wisnu bilang ada Master Terus apa tadi? Pertanyaan Nunu Apakah Dia kan cukup powerful nih si Nyi Trigeni ini Iya Nah si Master ini Pada saat di era kerajaan Dan segala macem itu Dia otomatis bisa contain kekuatannya si Trigeni dulu Iya tapi mutual Nah maksudnya Mucul tuh gimana? Mucul tuh gini Win-win solution Mungkin si sosok Panglima ini orangnya dia meditasi dia Maksud bukan meditasi dia pertapa Maksudnya dia memang mencari sesuatu mungkin dia masuk ke hutan Iya Datanglah dia Jadi ngobrol Oke Ngobrol Pertanyaan lagi Sebelum dilanjut Iya Datangnya dia Datang dia sukma yang terlepas dari badannya Atau Dia yang sudah Udah Diambil bentuknya begitu ini Sudah seperti ini Oh oke lanjut Iya Udah panjang tuh Udah jauh Berarti Mbak ketika dia bentuknya udah begitu Berarti dia masih bisa di ajak komunikasi dong? Bisa Ini bisa Oh iya lupa Lanjut Ini komunikasi sama si Panglima ini Iya Ini beda era ya Beda Ya berjarak 20-30 tahun mungkin ya Sudah ketemu ya Jadi dia datang Karena dia menghukum dirinya Jadi dia merasa Kan dia dari akarnya tuh pengen mengabdi aja udah Iya Jadi dia Rootsnya bagus ya Nah Akhirnya dia nanya Apa yang saya bisa Bantu Apa yang aku bisa bantu Gitu Ya Gak tau deh tuh apa tuh percakapannya Tapi aku gak sama sekali gak ada lihat Minta tumbal Minta apa Gak ada narkah Gak ada narkah Gak bersih Tapi dia minta si orang ini melakukan sesuatu Sesuatu Mungkin ritual ya Doa Nah itu doanya ini dia harus jalan Ke beberapa pesisir pantai Sama ke beberapa gunung Jadi dia harus ada titik-titik yang dia harus semedi gitu Iya iya Wah Itu yang dijalankan untuk bisa Oke gue akan nurutin apa yang Apa yang Dimau gitu Gak ada sesuatu yang violent atau kotor gitu gak ada Enggak Gak ada pake tumbal darah lah Enggak Gak Gak Oh Boleh juga nih Terakhir kata dia Oh Dia pernah Ada Tuannya ya Masternya itu Manusia ya Menurut dia Kalah dengan Godaan Itu salah satu yang dia Apa salah satu Terms and condition Maksudnya Dia menyampaikan itu Kalo misalnya kamu megang saya Kamu akan dihadapkan dengan banyak cobaan Godaan gitu maksudnya Nah kalo kamu tidak bisa melewati godaan itu Itu akan berbalik semua gitu ya Nah Yang terakhir Ini dia yang bilang nih Itu Karena ngerasa powerful Jadi menyalahgunakan apa yang dia punya Terus kayak so-soan mau ngasih Tumbal Binatang Darah Marah dia Marah dia Ya goblok Marah dia Marah Terus Ini dibutakan karena Kekuasaan Jadi dia Mau Menguasai satu daerah Ya uang Karena uang Ini jaman Belanda ini Oh udah masuk Belanda 20an ini 1920 Ya Terus orangnya Karena Congkak Dia ngerasa deket sama menir-menir Punya kesaktian Dia kaya Punya banyak istri Pengen lebih-lebih-lebih Akhirnya Netong Keren sih ini karakternya Karakternya bagus Karakternya bagus Tapi dia Yang Yang Bikin dia mati Si orang ini mati tuh Dia ngomongnya sisi gelap Sisi gelap ya Pada saat orang ini negatif Sisi gelapnya dia yang dulu itu akan keluar Oh Baik Mungkin core iblisnya Maksudnya yang awal ya Maksudnya yang awal ya Ini Ini Jadi Mungkin gak mbak Kenapa dia bisa memegang kekuatan itu Sebenernya itu dikunci di tangan dia Iya Jadi ketika Dia disalah Sorry Ketika ada manusia yang mencoba Menyalahgunakan Dengan ritual-ritual yang berhubungan sama si ini Abis Ini tiba-tiba Keluar Kayak unlock Sek Iya Nah yang disininya Halo Gua kening Lo mau Mati lo Iya Jadi ada aja hal si Otomatis ya Jadi Ini bagus Ini Maksudnya Iya Coba Boleh gak Trigen nih Ngeliatin yang bentukannya jangan begel Begini Gitu Maksudnya Bel Maksudnya ceritanya positif nih Liatinnya yang dulu aja Yang pas keluar dari Badan Boleh nanti dateng ke mimpimu Gak jadi Gak maksud gua Bukan gitu Gak Gak Bukan 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 Maksudnya Bilang ke mimpi Dia udah ngomong Kemba kan Lu kan lu yang ngomong Kan gua udah liat dulu memorinya dia Gue kan mau ngasih tau ke Saradik Maksudnya Kaya Masa iya sih yang serem Maksud gua makanya Kaya It's cover gitu Maksudnya Kaya Karena udah ngeliat Terus Nuh Aduh anjing Ini gara-gara Saradik Ini gua niatnya baik ke Saradik Tapi jangan kemimpi Mbak jangan kemimpi Aduh Iya nanti Agar baru ceritain Cintai Cintai Ini mas Afi gue suruh Malam ini mas Afi gue luang Mas Afi Kita main PS aja di kamar mas Afi Sampai selesai subuh Masuk ke Amsin Ya Ya kan ngafat Nih Cerita beliau Keren Udah 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 Ini sama Mbak kayaknya dibantu dia Udah Diboya Ya Diboya Wah Mbak jangan Jangan ngobrol di rumah ya Jangan ke rumah ya Mbak Wah parah lu Wah tiba-tiba Tiba-tiba Tim dari Misteri Sar rambutnya gondrong semua pas mengambil gambar Aduh Jaya Hjaya sanggok Sanggok topening bagus hehehe Dan antaran nih mata Eh Oke Ya udah Eemm Ini menarik ya nuk Tapi Mbak akan mempelajari lebih jauh sih tentang Nyai Trigeni ini Karena menarik Dan pelajarannya sebenarnya bagus Karena di setiap manusia itu pasti kita punya sisi buruk ya jangan sampai kita kalah sama sisi buruk itu yang akhirnya bisa menguasai kita yuk kita sekarang lari lagi ke tempat capek banget lari udah kering ketan tenang biasanya pake long john ya syutingnya dingin dulu semuanya parah banget gua kayak gabisnya apa kita syutingnya diluarnya bismillah gusti Allah semoga kita bisa ke Amerika lagi UK lah UK ga bosen apa Amerika mulu engga ke Amerika masih punya tugas nih kita apa lagi ya Allah ada apa coya ini doyan banget nih nanteng nanteng engga ada masih ada lagi apa lagi banyak yang belum terselesaikan banyak lagi present engga 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 kita harus explore tempat lain di Amerika oh iya kalo itu iya dari yang terakhir itu kan karena kan kita dapet ya ga boleh spoil up karena kan kita juga dapet dapet privilege ketemu sama leluhur ya no ya itu si mba pengen 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 bisa kalo bisa ada lokasi atau tempat ya bisa belajar banyak lagi gitu sebenernya ya 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 Ada ini ya Nug ya Jadi kalau Bisnu rasakan disini ada laki-laki Ini hancur nih Nug Hancur Iya, ini tadi Bikin ini Iya Nggak bilang Ini yang bodo pak Kenapa enggak? Ini disini bodo lupa nih Suaranya enggak jelas tadi Ini ada yang badannya hancur ya Cuma enggak ngomong ya dia Kayak cuman ngasih lihat wujudnya aja Oh iya sama tadi Mbak baru ini juga Si Nyai Trigeni ini Ingat enggak sosok-sosok yang topeng-topeng yang dia gini Pegang Pegang Nah itu emang kata dia Sering digunakan untuk munculin Jadi dia kayak menggoda 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 orang Menggoda manusia Oh anjing kaget gue bangsat Batman Batman Anjing sekilas Sumpah tadi gue sekilas kayak ngeliat apa coba Kodomo eh komodo Kodomo 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 Sampai baik Gue kayak anjing gue pikir Kenapa tiba-tiba ada lizard gitu Oh ternyata Lelawar Sorry 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 Kaget kaget Jadi dia emang kayak jadinya Coba ngetes-ngetes orang gitu loh Ngetrigger bisa ngetrigger gitu Dengan wujudnya Jadinya iseng dia Kagak kapan-ngapain Mengapain Dia kalau misalnya ngerti main PS Main PS kayaknya Kalau ngerti Tapi Submahlufurnya masih ada gak mbak Jadi Ada Ada Makanya tadi kan bisa dijukur Kan bukan ini Bukan Bukan di ini iblis Maksudnya dia bisa misahin kan mbak Ya itu di bola itu Jadi Biar iblis itu tidak merasuki Badannya Ya Dia itu badannya dia ceritanya Dikeluarin Dikumpulin disini Gila ini dia Raseng dan hitam tau gak Oke Udah Aku mau ngingetin itu aja Takutnya lupa Jadi Ini ada Beberapa sosok Cuman Memang Mungkin Aku gak bisa Paham apa yang dibicarakan mereka Karena mungkin Sudah terlalu lama Muter gitu Karena Biasanya kalau kayak gini Langsung kasih memori Atau apa yang ingin disampaikan Gitu Ini enggak gitu Dan memang Aku gak tau apakah ini dari kecelakaan Tapi aku rasa dari kecelakaan sih Karena di bagian sini Mungkin dia di Dia nyetir Tabrak dari sini Dari sebelah kanan Tapi gak bisa ngomong Ini yang hancur ini Cowok 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 Nah ada satu ya Ini Tadi aku dapet nama Aini Mbak Aini dapet dari tempat gimana? Tau dari di jalan Udah ada Namanya Rambutnya tuh keriting ya Iketannya tuh Kayak Zaman 80an Yang keriting Yang gitu tuh Udah pitanya Dia pake pita Orangnya sih Gak terlalu tinggi ya Gak pernah ditemukan Cuman dikubur Proper? Enggak Hilang jadi dia Namanya Aini dari tahun 80 Kan aku tanya Di mana? Di sini? Tanah ini Dia bilang Dia gini nih Kayak Artinya mungkin di area Di deket sini gitu Tapi dia udah lama disini Gak tau apa Ada sesuatu mungkin Yang ngelink sama dia Aku gak tau Apakah di tempat ini Atau di tempat yang di deket sini Jadi dia disini hangoutnya gitu Cuman Dia dikerjain sama Sokot pacarnya Mabok Terus dilecehkan Dia pingsan Terus mungkin Ada penyakit apa Gak tau Terus dia Lewat Panik Dikubur disitu Gak pernah ditemuin Gak pernah ditemuin Hilang Dimana sih mbak? Mbak dapetnya mbak Tuh belakang sopet Oh itu dia Pendek Pendek rambutnya Rambutnya segeri keriting Orangnya juga pendek Gimana sih tadi mbak? Dia tuh dilecehin sama pacarnya Terus Sakit Sakit apa ya? Gak tau Maksudnya kemabokan kan Kita gak tau dia Meninggalnya itu setelah dilecehkan Nah itu gak tau yang paling terjadi Mungkin serangan jantung Atau apa Oh jadi pada saat itu juga Iya Tadi gak sempet pulang ke rumah Gak sempet Gak panik Cowoknya panik Dikuburin Cari tempat aja Sudah dikubur aja Gak pernah ditemuin Maksudnya gak ilang jadi Orang-orang ilang Gak dapet Ini sih bawangnya Gak emang gak keliatan Hanya ininya aja Iya gak keliatan Mukanya bulet-bulet Terus keritingnya keriting Keriting Geril keriting Keriting Kesian Aini namanya Aini Aku tuh kadang Kalo kayak gini tuh Kan orang banyak yang nanya Bantu polisi Untuk memecahkan kasus Mereka kasih informasi Kayak gini Gak tau di lokasi Dimana Ngasih tau gambar Mana gue tau itu Dimana gitu Susah Jadi kayak gak bisa Kayak Dan Mereka ngasihnya tuh Sepotong-sepotong gitu Dan ngasih tau gambar Oke Sekarang udah kita gambarin nih Lokasi tempatnya Dalam suatu gambar tuh Framing itu kayak Tempatnya dimana Tapi kan itu tahun berapa Iya Terus misalnya Kayak nama Oke nama Nama gak lengkap Kadang itu nama-nama Panggilan Kadang-kadang dapet Tanggal lahir Itu cuman Kayak puzzle gitu Ya Kayak susah Jadi memang Kayak tidak semudah itu Ferguson Jadi mungkin Memang Ada beberapa Hal yang Ya itu udah jalanin aja Dan memang harus dipecahkan Dengan cara lain Gitu Sia nih Kita doa aja Buat dia yuk Sama yang si tabrakan ini Si was-was ini Siapapun yang tersesat disini Semoga bisa menemukan jalan terang Jangan lupa Jangan lupa Tidak Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ekspres mbak iya mbak buka tadi ekspres oh mbak kan encounter dari awal iya selamat menikmati bapak supaini berapa supaini kenapa mbak? dapet apa? iya dia ditinggalin sama istrinya anaknya dibawa sama dia iya dia nyetir lagi sedih? galau sedih banget ya hancur lah pasti ditinggalin apa diselingkuhin? karena si pak supaini ini tidak bisa memberikan apa yang istrinya mau pergi aja udah siapa namanya? supaini supaini kenapa? kok matiin lampu? boleh boleh gila 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 ah.. entar aja ini nanti dulu selesai ga apa-apa jadi gak usah dirusul iya lengah dia jadinya cuman emang sedih itu jadinya anaknya sudah ke depan ya? anaknya, gak ada anaknya oh gak ada, dia sendiri dia sendiri dia pergi aja gitu? istri sama anaknya udah pergi oh istri sama anaknya udah pergi dibawa sama istrinya iya, istrinya ninggalin dia karena lo gak bisa ngasih apa yang gue mau bisa gitu ya oke sebenernya disini tuh banyak banget ya nih sekarang muncul, bermunculan tapi ini gak tau kenapa terkait sama ada pasar yang ada di deket sini cuma ada pasar di shop? iya nah itu tuh gak tau kenapa mungkin ada orang yang pernah menggunakan sesuatu mereka ini kayak minta makan jadinya gak pernah diumpanin lagi gitu ya jadinya liar mereka jadi mungkin kalo misalnya orang-orang yang disini pernah diganggu atau disekitar sini pernah merasakan hal yang aneh itu mungkin karena mereka jadi mereka tuh kayak gak ada tuannya banyak lo NU mungkin ini adalah penglaris atau apapun gitu yang jadi mereka tuh dipake sama orang-orang yang beda beda hmm hmm ya ada beberapa ya oke gitu banyak dan ngumpulnya disini ada yang off di daerah itu aku gak tau apa gak bisa ngomong ya ya nah tapi kalo misalnya diliat ada tadi kita jalan ada pohon-pohon besar juga ini secara tatanan cukup tertip maksudnya dia bagian sini ini bagian sini ini bagian sini ini dan oh yaudah lo disitu gue disini mereka gak peduli gak saling ganggu gak saling musik ya tapi karena ada yang atasnya gitu emang penjaga tanah pohon emang boroksonya lah gitu jadi gak berani macem-macem di belakang iya sepatutnya juga begini digini sampai ada dibawah lagi Salah saya, Pak Halo Bapak, nggak salah Pak Supene Pak Saya sudah usah Iya Iya Boleh tahu Bapak kerja apa ya Pak? Saya mengantarkan barang Oke Setiap hari ya kerja Bapak ya? Iya Tapi uang Bapak masih kurang ya Pak? Kurang Emang istri itu mau apa Pak? Banyak Banyak Iya Sering berantem Pak sama istri? Iya marah-marah Hmm Marah-marah Masalah uang? Iya Selalu kurang Tapi sebelum menikah kan sudah tahu kondisi Pak Supene Apa dulu Pak Supene punya uang lebih banyak? Ya sedikit lebih Iya Cuma karena keadaan ekonomi ya Pak? Iya Anak berapa Pak? Dia ada Anak berapa? Dia bawa anaknya Oh dia bawa anaknya Iya Itu bukan anak Bapak? Bukan Bukan anak-anak Oh gitu Sama janda dia nikahnya berarti Iya Hmm Tapi Bapak sayang sama anaknya? Sayang Sayang Bapak sama istri belum punya anak nih? Sudah itu Anak kandung Anak kandung maksudnya? Iya Gak ada Tidak Oh Iya Tapi sama aja Iya iya sama aja betul-betul Pak Masih sayang Pak sampai sekarang Pak Sakit ya Sakit ya Iya Apa yang terjadi? Bapak lagi nyetir itu Pak Iya Bengong Gak lihat Apa itu? Truk Pak Ya gede Gede ya? Iya Bapak mau ikhlasin Pak Iya Iya Itu kan sudah berlalu Pak Iya Perasaan itu Tau kok sakitnya seperti apa Pak Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya Pak Kita bantu doa ya Pak ya? Bantu doa sama Bapak Mudah-mudahan Bapak bisa melepas rasa sakitnya di dada ini walaupun nyesel Iya Iya Dan Bapak semestinya gak disini Pak Iya Makasih ya Pak Supani ya sudah mau cerita sama kita Terus Kalau bisa dikasih kesempatan Pak ngomong sama istri Pengen ngomong apa Pak? Yang cara junction pencari poddata Cuma Lepas po Sampai jumpa. Pesannya dia, tadi kamu tanya apa, tadi nanya apa? Kalau misalnya ada kesempatan, kan dia tinggal pergi gitu aja. Misalnya ada satu nih momen ketemu, bisa ngomong apa yang pengen ngomong gitu. Kata dia seharusnya kamu tidak mengiakan, seharusnya kamu istrinya ini tidak mengiakan pada saat saya memintamu sebagai istri saya. Karena sampai berapa awal lamapun saya akan tunggu. Ya ternyata kan mungkin si Winnie cuman mau duit doang kali. Terima kasih. Lalu makin saya pasukan ini, termasuk orang yang agak kelihatannya agak lumayan ada lah. Karena funksor ekologi, kerjaan, dia kolaps, terus kerjaannya. Bapaknya bucin. Dintangnya apa ya? Tentang, cuman bayi bapak ini. Hancur itu bayi? Iya. Itu terk ya? Kayaknya terk ya? Terk? Terk ya. Bukan bis itu? Gila ya, malam ini kita dapat tentang cinta ya. Boleh nyalain lampu? Boleh nyalain lampu. Dua resmi, dua mais. Udah. Wisnu nanti kalau misalnya ada muka. Ya muka, supannya ini. Boleh ya? Jadi nanti kita masukin aja gambarnya. Sama nanti diselesaikan Aini. Biar bisa di gitu. Oke, Sarah Dix kayaknya udah cukup. Malam ini luar biasa sih. Mbak belajar banyak dari Nyai Trigeni. Dari Bapak Supeni. Dan kalau Aini ya memang... Korban dari laki-laki di hadap. Sebenernya gini ya guys. Kalau misalnya kalian ngerasa ada sesuatu hal yang terjadi di rumah gaib ya. Maksudnya ada gangguan apa. Mungkin bisa dimulai dengan... Mendoakan dulu aja. Coba mendoakan. Jadi siapapun yang mencoba untuk mengganggu atau mencari perhatian kami. Aku doain kamu mudah-mudahan bisa menemukan jalan. Itu aja. Jadi mungkin... Banyak diantara mereka yang memang tersesat gitu. Dan mengalami hal buruk yang ya udah... Apes ya. Dan udah takdir aja. Cuman kalau Trigeni ini tuh luar biasa sih Mbak akan mempelajari lagi tentang beliau. Sosok ini. Luksum kayak gini ya Mbak. Cuman... Cuman dia... Backstory-nya kan? Iya. Ejak kali. Enggak begitu betul-betul. Pengabdian buat dia itu adalah nomor satu ya. Dia emang mengabdi ya ini. Terlahir untuk mengabdi. Oke. Sarah Dix. Terima kasih. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk download aplikasi DMS Min. DMS Plus. DMS Plus. DMS Pak minum. Entah gue aku mikir aja. Apa yang ada 7-7 tidak aktif atau di luar service area? Coba. Nomor yang ada 7-7 tidak aktif. Nomor yang ada 7-7 tidak aktif. Bisa berdua dalam aset ini jadi gak nyambung ini tuh Pak. Ya udah. Terima kasih Sarah Dix. Lop. Tomat, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Mutelop. Rangerи. Kucap. систем. Sekarang menghonoran, écoba. Kucap. 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 Bismillahirrahmanirrahim Diari Misteri Sarah Night Rose Yang di atas itu udah Sempet nge-flip tuh Panggil mbak aja maksud Tempat nge-flip tuh Go away bro Go away Go away Go away Go away Mbak ayo mbak lawan mbak 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 tolong mbak Menemeni Patriot Setiap spirit pesan teh aneh Ha 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 ha